Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hendra Dan di video kali ini kita akan Belajar cara membuat logo Dadakan, nah teman-teman ya Disini saya tidak punya sketsa Cuman saya disini manfaatkan Mata kail untuk membuat logo Dari komunitas Hobi Mancing ya, nah mungkin disini Saya akan kasih nama nanti Double Kail ya, nah seperti Apa hasilnya dan Bagaimana cara membuatnya langsung saja kita ke Video tutorialnya, nah teman-temannya Disini saya sudah punya satu Contoh ya, untuk membuat Dasar dari logo kita Kita gunakan disini Yaitu Drago Bezier, ya Kita pastikan, di bagian mode ini Saya akan pilih bagian Spiro Kemudian di bagian save nya, saya Jadikan none ya, lalu kita Klik disini Semerangan Sampai menyerupai mata kail ya Nah ini belum, kita undo Nah kalau teman-teman masih belum Bisa gunakan Spiro ini Bagus ya, yang bagian ini Karena lebih smooth ketika kita membuat Sebuah lingkaran yang Halus ya, nah disini saya sudah punya Satu Object ya, lalu disini saya akan Besarkan ukuran stroke nya Kita pergi ke bagian edit object Lalu kita ganti Unit nya menjadi Pixel, nah disini saya akan Kasih menjadi 25 Kita pastikan teman-teman kita Ketik angka disini, jangan kita Klik plus, nanti kita akan Buat stroke nya biar lebih Konsisten dengan Objek lainnya nanti ya Nah disini kita akan Lihat ya, kita jadikan Part dulu, karena ini Masih bentuk stroke, jadi ketika kita Kita ingin edit notenya tidak bisa ya Nah masih ada satu titik Caranya pergi ke bagian part Lalu kita pilih object to part Aim up, kita pilih bagian Stroke to part ya Nah sekarang titiknya sudah menjadi Dua dan bisa kita edit Lalu kemudian disini saya akan Buat ini teman-teman ya Apa namanya ini Kalau disambas namanya Ruik Nah kita buat ruik nya dulu disini Mungkin kita tarik ya Kalau kita buat logo itu Jangan terlalu spesifik teman-teman ya Cukup Perwakilan saja Nah seperti ini ya Jadi jangan sampai Kita bikin Mirip sekali ya Jadi disini kan Kita membuat icon Cukup mewakili saja Kemudian Yang ini ya Kita duplikat Klik kanan Lalu kita flip Horizontal seperti ini Nah kita geser mungkin disini Oke sekarang kita sudah punya Dua mata kail Nah yang berikutnya Kita akan Hiasi lagi ya Biar tidak terlalu kaku Seperti ini Mungkin disini saya kasih Bezier tool lagi-lagi Lagi disini Nah kalau misalnya kita tidak aktif Bagian snap nya Kita klik bagian ini Sebelah kanan Dan kita pilih Yang ini teman-teman ya Dua ini Kita klik disini Dan klik disini Hop Ini masih bentuk spiro ya Kita hapus dulu ya Ini kita ganti dulu Kita tekan undo Z Lalu kita pilih yang bagian general Kita klik lagi disini Dan kita sembarangan disini juga Lalu kita pergi ke bagian edit node Lalu kita tarik ini Oke Nah dikirikan aja teman-teman ya Mungkin seperti Ini ya Oke sekarang kita akan buat Ini menjadi hitam ya Menjadi hitam Kita isi disini ya Stroke nya kita hapus ya Tekan shift Lalu kita Klik yang non ini ya Maka dia Terhapus Apa namanya Stroke yang ini tadi Nah kalau misalnya kita belum tahu nih Apakah di tengah ya Kita kasih garis bantu dulu disini Ya Nah kita lihat titiknya disini Nah kita ketengahkan disini ya Biar lebih simetris Jadi sudut yang Kiri dan kanan itu lebih sama Lalu yang disini teman-teman ya Tidak terpakai lagi yang ini Nah ini tidak terpakai Kita hapus aja Gunakan ini tadi Draw Bezier Kita klik sembarangan Lalu kita tekan shift Sambil di tekan shift ya Kita pilih yang ini Nah karena kita akan potong Pergi ke bagian object Oh maaf Bagian part ya Lalu kita different Nah maka Sudah hilang yang disini Kemudian yang sudut sebelah ini Juga kita hapus Seperti ini Oke Sekarang kita akan Tekan shift lagi Ya Pilih yang ini Sebelah kiri Pergi ke bagian part lagi Lalu different Nah sekarang kita sudah punya Mata kail yang Seperti ini ya Seperti jangkar Kemudian disini saya akan Lobangin ya Kita lobangin disini Kita tekan Control dan shift Bersamaan Lalu kita pilih Yang warna putih ini ya Biar ada lobangnya Mungkin kita Besarin lagi ya Besarin lagi seperti ini Kita naikin Oke Nah sekarang kita akan Gabungin tadi ya Yang ini Nah kita gabungin yang Apa Segitiga tadi Tekan shift Kita pilih mata kain Sebelah kanan Lalu kita pilih part Lalu kita union Dan Juga ini ya Kita Kita Tekan shift Pilih mata kain Sebelah kiri Lalu kita pilih Part dan union Untuk menggabungkan Kedua objek tadi Maka dia sudah bergabung Tinggal kita potong ya Disini kita tekan shift Kita pilih yang Gambar tadi ya Lalu kita pilih Part Lalu kita Pilih different Maka ini sudah berlobang Nah disini sudah berlobang Lalu yang berikutnya Kita kasih hiasan lagi ya Disini Karena masih belum Bagus ini Kita tambah Disini mungkin ya Oke Nah disini Dan disini Disini Kita bikin Hitam lagi disini ya Lalu kita buat Lengkungan sedikit Biar lebih smooth Nah ini kita buat Lengkungan lagi Oke Sekarang kita duplikat Dan kita pilih bagian Flip horizontal Kita simpan Sebelah ini ya Nah ini kurang pas Tinggal kita geser disini Oh ini mungkin Tidak pas ya Karena ada struknya Teman-teman ya Struknya tinggal kita Tekan shift Kita nun-kan seperti ini Nah ini sama Kita nun-kan Oke Sekarang kita tes ya Nah ini ada namanya White hole ya Ini tidak bisa kita hindari Caranya kita tekan shift Kita pilih kedua objek tadi ya Kita group Dan ini masih ada ya Masih terlihat Garis putih disini Caranya kita tekan Control D ya Kita duplikat Nah Empat kali lima kali Tidak masalah ya Lalu kita Block semuanya Kita group Lalu kita tekan shift Dan kita Pilih salah satu Dari objek ini ya Mungkin dengan Dengan yang sebelah kanan ini Karena tadi sudah bergabung Tinggal kita pilih Part Dan kita union Maaf Part Lalu kita pilih Combine ya Combine Seperti ini Oke Sekarang kita sudah punya Logo Mata kail Nah ini mungkin Filosofinya teman-teman ya Nanti kita kasih nama dulu Disini Kita Namanya apa ya Double mata kail Jadi Double nya kita Indonesiakan saja Double Kail Oke Sekarang Ini karena Pondnya Ini tajam ya Kita ganti Menjadi Singel Nah Kalau teman-teman Seorang desainer Harusnya sudah mengerti ya Nama-nama pondnya Ya Biar lebih Gampang Ketika kita Mendesain Kalau logo seperti ini Temanya Style nya seperti apa Dan pondnya Untuk apa ya Yang cocoknya Nah kemudian disini Karena kita Mata kail disini ya Mata kail yang digabungin Dua buah menjadi Sebuah jangkar Ini artinya Orang yang mancing ya Orang yang mancing Tangguh lah gitu ya Jadi Jangkar itu Simbol dari tangguh ya Lalu kita disini Kasih Tagline nya mungkin Penjelajah Sungai Tangguh Nah Seperti ini Kita block Kita ganti Pondnya menjadi Singel Ataupun bison Disini bison Lalu disini ya Kita jarangin dulu Ya ini Terlalu rapat Pergi ke sini Nah kita kasih angka 200 Terlalu lebar Maaf Bukan ini teman ya Bukan ini Pondoh dulu Tapi di bagian ini Nah Oke Nah Seperti ini Lalu kita geser lagi Kita kecilin Kita bawa ke tengah Seperti ini Oke sudah terlihat Nah Seperti ini teman ya Jadi logonya Sudah jadi Satu logo Lalu mungkin disini Kita kasih dua versi Kalau kita untuk Klien Biasanya Kita tinggal Buat semacam Templot Ini warna putih Atau warna hitam Lalu kita geser Kesini Kita duplicate Duplicate Ini kita hapus Kita ganti warna putih Lalu kita bawa Ke belakang Dan ini tinggal Kita duplikan aja Control D Kita bawa kesini Kesini Tekan shift ya Maaf Tekan control Biar dia simetris Lalu kita kasih warna putih Nah Seperti ini teman-teman Penampakannya Tinggal kita Percantik dengan Mockup ya Sekarang kita lihat Nah disini PSD nya Lalu kita klik open Nah ini kita export Dulu teman-teman ya Kita export disini Mungkin ini kita kasih warna Biru lah ya Warna biru Oke Sekarang kita Block Lalu kita export Teman-teman ya Nah sebelum kita export ini Kita basarin dulu ya Basarin dulu Biar tidak pecah ya Biar tidak pecah Lalu kita Tekan control Shift dan E Yaitu export Lalu kita pergi ke bagian Export as Kita pilih tempatnya Mungkin di picture Kemudian kita Kasih nama Satu saja Kita save Dan kita klik export ya Pastikan disini bagian selection Oke Prosesnya Lalu kita pergi ke tadi ya Fotopia nya Nah disini teman-teman ya Mockup tadi ya Lalu kita klik bagian Your logo here Kita klik disini dua kali Lalu kita pergi ke menu file Lalu kita klik open and place Nah disini kita lihat ya Kita klik open Nah Sekarang logo ini ya Kita Hidden dulu ya disini Matanya Lalu kita klik bagian Transform Control ya Lalu kita tekan shift Kita kecilin aja disini Oke Kita bawa kesini Lalu kita klik File Lalu save smart object Ataupun ctrl s Tunggu sebentar Sampai notifikasi Nanti Ada ya Nah sekarang sudah tersimpan Kita pergi ke yang ini tadi Kita lihat hasilnya Alhamdulillah Sudah jadi teman-teman Nah inilah hasil Dari logo yang tadi Baiklah teman-teman ya Mungkin sampai disini dulu Video singkat ini Semoga bermanfaat Dan jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan klik like Share dan komen Silahkan di subscribe Biar tidak ketinggalan informasi dari saya Bila saya Hendra mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton